Intro Sumatera Barat salah satu daerah yang mempunyai berbagai jenis kesenian, salah satunya gandang tasa. Keseni tumbuh dan berkembang di Pariyaman, hebatnya lagi, keseni ini menjadi tradisi yang tidak pernah ditinggalkan oleh masyarakat Pariyaman bahkan menjadi bagian penting di setiap acara-acara adat di Pariyaman. Saat ini gandang tasa dijumpai di beberapa daerah di Minangkabau seperti Pariyaman, Maninjau, Tiku, Lubu Basung dan beberapa daerah Kabupaten Agam lainnya yang berbatasan dengan Kabupaten Padang, Pariyaman. Lagu-lagu yang dimainkan hanya berdurasi antara 4 sampai 8 menit saja karena penyajian gandang tasa lebih banyak menguras tenaga. Karakter musik seperti itu banyak dipengaruhi oleh alam lingkungannya yang berada di tepi pantai yang cenderung keras. Pertunjungan gandang tasa dilaksanakan di arena atau lapangan terbuka sesuai pula dengan karakter musiknya yang bersuara keras yang bisa didengar dalam radius relatif luas tanpa pengeras suara. Dalam konsep tradisinya, pertunjungan gandang tasa selalu dilakukan di lapangan terbuka baik dalam posisi berdiri maupun dalam bentuk prosesi. Pariyaman musik yang disunggu oleh masyarakat pesisik ini telah memberi warna tersendiri dalam kesinian Minang. Selain komposisi musik yang memprovokasi dan berciri khas, kesinian ini memiliki keunikan dalam memainkannya. Tim Liputan melaporkan.